Saudara keputusan pemerintah untuk memberikan vaksin COVID-19 melalui dua skema, gratis dan berbayar, menuai kritik dari berbagai pihak. Desakan untuk menggratiskan vaksin COVID-19 bagi semua warga Indonesia pun muncul. Lalu bagaimana pandangan dari BPJS Watch terkait dengan dua skema tersebut? Kita telah terhubung secara daring bersama dengan koordinator bidang advokasi BPJS Watch, Bapak Timbul Siregar. Selamat siang, Pak Timbul. Selamat siang. Ya, terkait dengan adanya dua skema, gratis dan berbayar. Bagaimana BPJS Watch melihat hal tersebut? Ya, jadi kita melihat bahwa pemerintah sudah mulai mengimport ya, dan ada 1,2 juta yang siap nanti akan divaksinasi kepada masyarakat kita, menunggu BPOM dan MUI. Nah, cuma memang ketika kita mendengar ada dua jenis vaksin, yaitu vaksin program, yaitu 30% yang akan didiaya APBN, dan danda vaksin mandiri yang akan dibiayai oleh masyarakat, membeli sendiri seperti itu. Saya sebenarnya mau mengkorelasikan bagaimana ketika COVID ini muncul dan mengacu pada Undang-Undang 24 2007 tentang penanganan bencana, bahwa semua akibat COVID ini kan sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Nah, Permenkes 238 2020 ketika ada yang kena COVID, semuanya juga ditanggung oleh pemerintah. Nah, artinya kalau kita melihat dari hulu ke hilis, dari proses preventif, promotif, sampai kuratif ya, rehabilitatif, sebenarnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Vaksin ini kan sebenarnya preventif, pencegahan untuk meningkatkan imun supaya tidak kena COVID dan sebagainya. Nah, harusnya kalau memacu pada logika itu ya memang semuanya harus ditanggung pemerintah, sehingga dari proses preventif yang berhasil nantinya akan mengurangi proses kuratif. Tidak ada lagi atau menurun sangat secara signifikan orang yang dirawat di rumah sakit, yang menggunakan ICU dan sebagainya yang berbiaya 150 juta sampai 300 juta gitu. Justru, pemerintah harus punya strategi keuangan, anggaran untuk bagaimana memastikan preventif ini bisa berhasil. Kalau vaksinasi sebagai proses preventif ini berhasil, maka kemungkinan kuratifnya akan menurun sangat drastis dan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan pengobatan kuratif itu akan menurun juga drastis. Artinya akan terjadi penghematan yang sangat besar. Nah, tetapi pemerintah masih merasa, aduh kita tidak punya anggaran, sehingga dibagilah 30 dan 70. Menurut saya, pemerintah harus menjelaskan kenapa 30 untuk yang program yang harus dibiayai dengan APBN, sementara 70 persen dibiayai oleh mandiri. Ini kan terjadi nanti persoalan bahwa janji pemerintah bahwa masyarakat miskin dibiayai oleh pemerintah. Nah, sekarang saja di PBI, APBN, yang terdaftar di PBI, itu kan ada 96,6 juta jiwa. Oke, yang 18 tahun ke bawah maupun 59 tahun ke atas yang tidak akan mendapat vaksin ini, sekitar 50 persen. Berarti dari 96, sudah ada 48 juta yang harusnya didapat. Oke, dikurangi dengan penyakit orang peserta yang mempunyai penyakit-penyakit yang tidak boleh divaksin. Anggaplah menjadi sekitar 40 juta. 40 juta aja itu sebenarnya nggak bisa tercover, karena 30 juta dari 107 juta vaksin yang akan disediakan, itu kan sekitar 32 juta. 32 juta itu kan sudah termasuk juga tenaga kesehatan, pelayan-pelayan publik masyarakat yang di frontliner ke masyarakat. Artinya memang kemungkinan masyarakat miskin saja itu tidak akan tercover semua yang memang terdaftar di PBI, yang memang berhak mendapat 18 sampai 59 tahun. Kalau ini nanti tidak mendapatkan mereka, kan artinya mereka yang sulit untuk membeli. Nah, sekarang persentase 30 dan 70 persen ini menurut saya tidak adil. Karena biar bagaimanapun juga, sebenarnya justru harusnya preventive ini yang harus ditekankan, sehingga masyarakat miskin bisa juga mendapatkan vaksin, terjadi vaksinasi, sehingga mereka bisa lebih aman, bisa lebih sehat, tidak terkena COVID. Nah, harusnya justru yang 70 persen ini diturunkan, sehingga diberikan kepada masyarakat yang memang nanti juga, kan artinya mereka punya kemampuan untuk membeli masker dan sebagai 3M, vaksin tersendiri ya, vaksin yang awal itu kan namanya 3M. Nah, sementara orang miskin ini harus memang menjadi subjek yang harus didorong lebih dahulu mendapatkan vaksinasi, sehingga mereka mendapatkan kekebalan lebih dahulu kan seperti itu. Nah, jadi memang pemerintah ini lebih diarahkan kepada ketakutan terhadap anggaran. Memang di 2020 ini anggaran untuk penyediaan vaksin sekitar 35,1 triliun. Di 2021 sekitar 60 triliun. Artinya memang menurut saya ada kenaikan, tetapi juga memang harus lebih signifikan sebenarnya anggaran yang disediakan APBN, sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses ya, terkait dengan vaksin ini. Nah, kemudian juga misalnya terkait dengan vaksin mandiri, vaksin yang akan dibayar oleh masyarakat, berapa sih harganya? Nah, kan kalau kita dengar Bu Sri Mulyani bilang pajak tidak ada sebagai komponen harga ya, artinya bea import, PPH 22, dan sebagainya kan tidak dikenakan. Artinya bisa mengurangi harga ya. Nah, berapa harganya? Kemudian, kalaupun nanti misalnya diberikan kepada para pekerja ataupun kepada masyarakat, Nah, ini juga kan harus ada seperti subsidi, bagaimana juga nanti ada pengkriteriaan misalnya untuk pekerja di sektor yang memang booming ketika COVID, misalnya telekomunikasi itu bayar. Bagi perusahaan-perusahaan yang memang menengah ke bawah yang cash flow-nya terganggu, nah ini juga harus diberikan subsidi juga oleh pemerintah. Jadi menurut saya memang harus ada politik anggaran yang lebih kuat dalam rangka preventif ini, dalam proses vaksinasi ini, sehingga bisa nantinya masyarakat kita bisa sehat, artinya geliat ekonomi bisa melakukan lebih bagus lagi, sehingga prediksi atau harapan pertumbuhan ekonomi kita 5% sampai 6% di 2021 ini bisa tercapai gitu. Jadi sebenarnya harus lebih berani untuk menganggarkan di proses preventif ini, di vaksinasi ini. Baik, Pak Timbul dengan wacana akan diberlakukannya dua skema, gratis dan berbayar mengenai vaksin ini. Apakah ini artinya juga vaksinasi ini akan terhambat, Pak? Mengingat di masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Ya, jadi memang logikanya nanti saya khawatir, dengan komposisi 70%, ini juga akan terjadi komersialisasi vaksin. Jadi nanti ada hukum pasar yang berlaku, supply demand. Ketika demand ini meningkat, supply-nya terbatas, maka bisa saja ada misalnya rumah sakit yang memainkan ini sebagai komoditas yang memang berharga, berbiaya tinggi gitu. Nah ini kan juga yang menyebabkan masyarakat juga sulit mendapatkan akses tersebut. Jadi kan vaksin ini sebenarnya selain kita berharap bisa sehat, bisa aman gitu, dia juga harus bisa adil. Adil dalam konteks aksesnya mudah dan biayanya juga bisa terjangkau. Jangan juga nanti bisa menjadi persoalan ke depan. Ketika supply-nya terbatas, demand-nya meningkat sangat tinggi, maka harganya akan tinggi. Nah artinya masyarakat akan sulit mendapatkan itu dan akhirnya tidak menjadi subjek yang divaksinasikan seperti itu. Nah ini kan persoalan bagaimana juga nanti pemerintah ya, selain memang memastikan adanya pembagian yang lebih adil dan aksesnya lebih mudah dengan biaya yang lebih terjangkau, bagaimana juga tersosialisasi. Sehingga jelas bahwa yang dikenakannya akan divaksinasi adalah orang dengan kelompok umur sekian, dengan syarat penyakit yang sekian dan sebagainya. Nah artinya ada sosialisasi, jangan sampai nanti masyarakat yang usia 15 malah divaksin dan sebagainya dengan ketidaktahuan. Nah ini juga kan ada kepastian. Dan kedua, juga kalaupun nanti misalnya pemerintah melakukan vaksinasi secara mandiri ini, harus juga ada des pengaduan. Bagaimana pemerintah harus mengeluarkan sebuah regulasi yang menetapkan vaksin itu harganya berapa. Seperti kemarin permenkes mengeluarkan permenkes tentang rapid test. Rapid test berapa? 150 ribu gitu. Jadi lebih dari itu nggak boleh. Nah ini kan persoalan bahwa ada kepastian harga yang memang bisa terjangkau dan tidak menjadi komersialisasi di paskes-paskes terkait dengan vaksin ini sendiri gitu. Baik, jadi jika memang harus melalui dua skema, yakni berbayaran gratis, akses harus lebih mudah didapatkan oleh mereka yang kurang mampu. Dan juga diharapkan pemerintah bisa lebih memberikan akses tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Timbul Siregar, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch telah bergabung dan memberikan informasi ke kami di Klik Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih.